Menyandang sebagai kampung batik, Desa Gemaksekti Kecamatan Kebumen mempunyai jumlah pengerajin batik yang mencapai ratusan orang. Di Desa Gemaksekti terdapat dua dusun yang menjadi sentra perajin batik, yakni Dukuh Tanuraksan dan Dukuh Hatubarut. Namun saat ini yang paling banyak memproduksi batik berada di Dukuh Tanuraksan. Salah satu perajin batik di Dukuh Tanuraksan ialah Yudi Alhian. Perajin yang sudah memiliki showroom yang berada di Jalan Karangsambung RT6 RW1 bernama Pawi Tahbatik ini memulai sebagai perajin batik pada tahun 2009. Berawal dari mengikuti jejak sang mertua yang lebih dahulu memulai usaha batik, Yudi kini telah mampu memasarkan usaha batiknya dengan dibantu oleh reseller dan melalui media sosial. Langgannya tidak hanya di Kebumen saja, namun sampai luar kota, bahkan luar negeri. Dikatakan Yudi, usaha batiknya mulai berkembang lebih baik ketika pemerintah Kabupaten Kebumen ada kebijakan untuk menggunakan batik lokal bagi para ASN, pegawai pemerintah dan lingkungan sekolah. Karena kebanyakan dari mereka mencari batik langsung ke pengrajin batik yang ada di desa Gemek Serti termasuk dirinya. Menurut Yudi, keterampilan tangan untuk membuat warna dan motif yang unik membuat batik buatannya disukai banyak orang. Tidak hanya batik tulis, Yudi yang dibantu perajin dari tetangga sekitarnya juga memproduksi batik printing dan cap yang banyak dicari oleh instansi dan sekolah. Tidak hanya ada dua batik, batik tulis dan batik cap. Kalau batik cap sendiri yang bisa mengingat prosesnya seperti batik, misalnya memang rata-rata karena membuatnya lebih cepat, itu masa untuk sekarang dikisaran 100-125 itu tergantung prosesnya. Kan di batik cap itu ada juga penambahan unsur kombinasi batik tulisnya. Kemudian kalau batik tulisnya sendiri, itu minimal sekarang di harga 200 untuk yang kontemporer dan lebih mudah pembuatannya. Tapi untuk klasi-klasi kebumen itu paling murah 500 ribu, bahkan ada yang sampai 2 juta untuk batik-batik klasi kebumen. Kenapa batik kelasi kebumen itu lebih mahal? Karena memang melihat prosesnya saja, batik kebumen kita wajib memperoleh dari pakem pembuatan. Pakem itu adalah mengenai dari unsur modis yang harus ada di batik tersebut. Yang kedua adalah proses pewarnaannya atau warna. Jadi, batik kebumen klasi kebumen kita harus perhatikan di 2 juta sehingga proses pembuatan memang relatif lama. Karena ada perutusan yang sampai 2 kali bahkan lebih, kemudian prosesnya tidak lagi coleh. Dan untuk menggunakan status, digunakan status napoldaran, yang itu memang bergibat pada hasil-hasil kewarnaan batik yang sejak zaman. Budi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkap yang selama ini telah banyak membantu para perajin batik seperti membuatkan event dan pameran agar batik lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga ke depannya banyak masyarakat yang bangga menggunakan batik khas kebumen dan kelestariannya terjaga. Harap kami adalah ke depan nantinya bisa merambah ke warga kebumen sendiri. Mereka lebih berbangga untuk menggunakan batik asingnya kebumen. Karena bagaimanapun kelemahan kita di batik klasik adalah warna yang golomoton yang kita pertahankan. Kemudian banyak orang yang mengalap bahwa itu adalah warna-warna yang tidak mereka suki. Padahal itu adalah misi kita sebagai pengurasi untuk mempertahankan keaslian dari batik kebumen itu sendiri. Harap kita nantinya ketika semua warga kebumen menghargai batik kebumen, kemudian mengenakan batik kebumen, membeli batik kebumen, akan terjadi produksi yang kontinu sehingga batik-batik kebumen yang wajib atau yang harusnya kita lestarikan tadi bisa otomatis terjaga kelestarian. Terima kasih telah menonton!